Nah ini kan bulan Ramadan nih, gimana pengalaman Ramadan kamu di sana, nuansanya pasti vibes-nya sangat beda, kan? Gak ada yang jual cilok, apalagi jual-jual jajanan gerobakan, ya, starling, starba keliling, gitu, segala macem. Nah, nuansanya seperti apa yang kamu rasakan selama satu bulan di situ? Selama ayo Ramadan tahun ini. Ramadan di sini itu lebih spesial. Lebih spesial baik-baik saya dan orang-orang muslim yang ada di sini. Kenapa? Karena kita betul-betul merayakan, Seth. Jadi, misalnya di sini gak ada takjil, ya, tidak ada yang jualan makanan di pinggir jalan. Tetapi semua masjid menyediakan buka puasa dan sahur. Buka puasa dan sahur gratis. Bahkan di Arizona State University kita punya Islamic Center, namanya ICC TMP, Islamic Center. ada di tengah-tengah kampus, itu setiap sahur dan setiap buka puasa itu mereka menyediakan gratis. Untuk siapapun yang datang. Dan itu disediakan itu ya. Jadi sahur ke sana pun gratis. Iya, betul. Terus pengajian, kajian, itu juga setiap hari, hampir setiap hari itu ada. Dan imamnya... Selama Ramadan. Selama Ramadan. Bahkan setidak juga Ramadan. Oh, di luar Ramadan itu juga ada rutin kajiannya. Jadi kalau saya mau bilang, masjid di Indonesia mungkin kalah aktif dengan masjid di sini. Sebentar, kalau di Arizona University-nya itu punya masjid nggak? Atau dia hanya balrom yang dijadikan alifungsi? Tidak, itu masjid. Betul-betul berbentuk seperti Masjid Timur Tengah. Di dalam Arizona University? Betul. Luar biasa ya. Dan itu punya kampus ya, masjid itu? Sebenarnya ini ICC TMP. Jadi setiap kota... Oh, ICC. ICC-nya. Setiap kota mereka punya ICC. Jadi punya Islamic Center. Dan semua kota ini, semua Islamic Center ini punya program-program yang memang saya bilang sangat-sangat bukan hanya aktif, tapi interesting gitu. Berbeda-beda. Berbeda-beda, kayak kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, kegiatan akademik, kegiatan... Hampir kalau saya mau bilang, mereka menerapkan fungsi masjid pada saat... Jadi benar-benar memaknai masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah lima waktu, atau tempat transit, tetapi juga masjid mengembalikan fungsi masjid. Selama itu memang dari masjid itu kelihatan di situ ya. Bahkan tadi si Ida bilang, kalau di-compare bahkan bisa-bisa masjid di Indonesia kalah aktif dengan masjid yang ada di situ ya. Wah ini luar biasa ini. Ini sekali ya. Ya, makanya saya bilang sangat spesial lah di sini. Oke, oke. Dan itu yang bikin kamu barangkali kok bisa ya di negara barat, kemudian di kampus yang notabene-nya kampus tidak bukan kampus Islam ya. Tetapi masjid yang ada di sana justru aktif sekali. Baik, Ida. Ini selanjutnya gini. Nah, kalau di sana memang vibes-nya sangat menarik. Apa yang unik ke Ramadan di sana? Selain kajian-kajian dan juga keaktifan dari muslim community yang ada di situ. Yang unik adalah diaspora-diaspora yang ada di sini. Kalau saya kan pasti ikut yang diaspora Indonesia. Nah, mereka yang memang sudah tinggal di sini. Ada yang memang sudah menjadi warga negara di sini. Tapi punya komunitas yang begitu kuat. Dan setiap bulan Ramadan, setiap minggunya itu kita ngadain namanya buka bersama. Setiap hari Sabtu. Dan ini kebetulan hari ini juga ada. Tapi kan berhubung saya sakit, jadi menyenang badan, jadi nggak bisa hadir. Nah, itu memang saya bisa bilang di sini mereka betul-betul meyakini agamanya dan juga mempelajari agamanya. Jadi, itulah yang akhirnya seperti masjid itu berfungsi dengan maksimal. Komunitas agama juga berfungsi dengan maksimal. Jadi, kemauan untuk mempelajari itu kemauan untuk terus belajar. Jadi, tidak yang terlahir sebagai muslim misalnya. Kalau yang terlahir sebagai muslim misalnya, kita ikut ya, hanya ikut. Oh, ini yang dari dulu diajarkan tuh. Tapi di sini memang mereka mencari. Mereka mencari itu yang makanya saya bilang, saya melihat Islam ada di sini. Dan komunitas, segala macam masjid. Dan semuanya itu lebih memberikan saya pelajaran yang sangat berharga dibandingkan di dalam kampus. Yang mungkin saya belajar teori-teori saja kan. Tapi untuk pelajaran kehidupan itu di sini sangat teori. Nah, ini selama Ramadan kan di Indonesia kan Ramadan-nya mungkin dalam perspektif outsider orang luar kalau melihat culture di Indonesia. Sebenarnya unik-unik ya. Di Indonesia itu kan ada yang sahurnya jerit-jerit ya. Jam tiga udah. Jadi, walaupun masyarakat kan menerima, tapi kan lucu-lucu ya, unik-unik. Ada yang pakai peduk, pakai panci. Di situ tentu mungkin agak lebih soft ya. Substansinya mungkin dapat. Tapi ada nggak misalnya bazar Ramadan di situ? Kemudian bagi tajam. Jil di jalan sebagai menunjukkan ini iftor dari komunitas muslim. Atau justru, justru dari ada rasa aktivitas toleransi dari komunitas masyarakat atau mahasiswa yang beda agama dan tapi dia ngikut di situ. Ingin merasakan semacam puasa yang ada di sana. Kalau untuk kayak sahur, bangunin sahur itu memang tidak ada di sini. Karena ada peraturan yang seperti noise pollution. Oh ya, 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 ya. Hidayanya adalah mereka menghargai sesama dengan tidak terlalu berisik. Itu tidak hanya di masjid, tapi di apartemen juga begitu. Di apartemen juga. Di bas antar kota misalnya, yang mau pergi jauh, itu kita nggak bisa nyetel musik atau ngobrol. Kenanya sendiri ya. Karena saking menghargai untuk tidak mengganggu. Nah, kalau untuk yang tadi Ustadz bilang, interfaith ya. Interfaith. Interfaith experience itu di Ramadan ini justru mereka tidak hanya bagi-bagi takjil. Tidak hanya memahami dan... Jadi, di sini justru ada interfaith dialogue. Yang di situ eventnya adalah event iftor. Oh, eventnya iftor ya? Eventnya iftor, tetapi yang diundang adalah mahasiswa. Yang non-muslim. Ya, yang muslim. Dan juga yang non-muslim. Bahkan yang non-muslim itu gratis. Tidak boleh dibangun. Kalau yang muslim, mereka bayar misalnya 5 dolar atau 10 dolar. Tapi kalau yang non-muslim itu tinggal. Jadi, keragaman itu terasa. Dan mereka terbiasa. Sudah terbiasa dengan dialogue-dialog itu. Bahkan, untuk non-muslim di sini, terutama yang student atau akademisi. Meskipun mereka bukan muslim, mereka tahu basic-basic knowledge Islam. Jadi, seperti misalnya puasa. Ibadah lima waktu gitu ya. Solat. Bahkan kadang kita mencoba untuk memperkenalkan Islam, ternyata mereka sudah familiar ya. Dan pertanyaan mereka akan lebih mengagetkan. Mungkin tidak yang teknis-teknis lagi pertanyaannya. Mungkin lebih filosofis ya. Apalagi dial antar agama internet itu kadang mencari titik temu ya. Tentang nilai-nilai manusia. Dan fungsinya. Conteknya, Ustadz. Jadi, jurusan religious studies itu sebenarnya terancam di Amerika. Terancam. Kenapa terancam? Terancamnya adalah karena mereka membedakan antara religious dengan secularism. Jadi, teori secular itu kan di sini sangat kuat. Membedakan yang duniawi dengan yang spiritual. Jadi, menurut mereka itu tidak lagi urgent. Tapi, yang sangat mengharukan adalah kenapa masih ada jurusan ini. Itu ada satu tulisan, jurnal. Besar. Ada juga dari media. Itu mengatakan masih ada karena ingin memperbaiki citra satu agama yang selama ini dipandang. Dan itu Islam. Jadi, sebenarnya Departemen Religious Studies sebenarnya sudah cukup terancam. Karena orang banyak merasa agama itu urusan private ya. Jadi, tidak urgent. Urusan publik. sehingga mengadakan eksistensi dari Departemen Religious Studies ini ternyata tidak terlalu relevan. Tapi, ada tadi ya ternyata kajian yang menyatakan tentang ingin mencoba untuk menetralisir stigma negatif terhadap satu agama itu. Sehingga keberadaan Religious Studies di Arizona State University ternyata masih dipertahankan. Ini menurut saya menarik sekali ya. Meluruh se-amerika itu. Dan itu memang Islam itu memang dianggap memang stigma ya. Ada stigma negatifnya itu terutama tentang beberapa kasus yang terjadi di situ ya. Selalu dikaitkan dengan itu. Nah, si Arizona University itu apa sih katanya ya? Arizona State University. ASU ya. Jadi, jangan dipaca langsung ya. ASU ya. ASU. ternyata perusahaan itu. Dan seluruh di Amerika hampir yang punya Religious Studies Department mencoba untuk mempertahankan yang mencoba untuk mempertahankan eksistensi dari Departemen Religious Studies hanya di Arizona State University atau seluruh di Amerika? Itu seluruh. Seluruh. Jadi, ada namanya AAR itu jurnal American yang membahas tentang religion itu memang ada ada keterancaman itu. Jadi, ada tantangan-tantangan di mana para akademisi di bidang ini Religious Studies itu melihat urgensi dari bidang studi ini di Amerika itu apa. Tapi, ternyata yang paling kuat adalah yang membuat itu menjadi urgen adalah justru Islam. gitu. Jadi, bahkan kalau dilihat di Amerika sini itu warga pengungsi dari Syria, dari Palestina, dari Iran, Irak. Mereka sangat di treatment begitu spesialnya. Bahkan bisa menjadi citizen. naik lift, namanya lift itu kayak gojek, gokang. Supirnya itu orang Syria. Kebetulan saya bisa bahasa Arab, beliaunya bahasa Inggrisnya masih kurang, jadi pakai translator di sini, akhirnya saya ngobrolnya pakai bahasa Arab. Jadi, beliau bisa ngomong lebih banyak. Itu sempat cerita soal kehidupannya dia di Syria dengan kehidupannya dia di sini. Terima kasih itu ya. Oh iya, Indah, kita lupa tadi nampaknya kamu punya beberapa dokumentasi foto yang mungkin bisa secara visual itu lebih bercerita ya. barangkali itu yang bisa nanti kita lihat oh suasananya ternyata ini lagi dimana kemudian ini lagi ngapain di situ yang itu nah ini sedang suasana apa ini Mbak? Ini acara IMSA IMSA itu ikatan Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat. jadi ada seribu bahkan lebih lah kalau digabung itu mereka punya annual event annual eventnya itu ini muktamar muktamar yang setiap tahun diadakan di state bergantian. Jadi waktu itu ini ada di Texas saya ke Texas dengan teman-teman yang dari Arizona ini ini kami yang dari Arizona Oh Arizona ternyata jumlahnya tidak sedikit ya lumayan lah ya orang Indonesia yang di Arizona Arizona sendiri hampir 500an lebih orang Indonesia orang Indonesia banyak ya jadi itu kayak semacam jadi kampus rujukan orang Indonesia tapi mereka bukan dari ASUS saja kalau studentnya tidak banyak tapi kalau orang Indonesia yang memang tinggal orang Indonesia yang di situ kalau yang di ASUSnya mbak perkiraan berapa orang? kalau ASUS mungkin berikut sama profesornya jadi ada orang Indonesia jadi profesor di Arizona termasuk beliau yang pakai baju putih ini profesor juga di Arizona University di jurusan biologi biologi ada lagi satu di jurusan sastra Indonesia itu mungkin 50 oh lumayan oke oke nice oke nah ini kebetulan yang jadi narasumber utama Salim Afila Salim Afila ya Muhtamar ini Muhtamar ini ya apa PPI ya bukan PCIM bukan bukan ya IMSA jadi ikatan ikatan musim oh IMSA itu ya yang ada di Amerika kayaknya ada foto kamu di jembatan itu mbak jembatan apa ya Brooklyn bukan jembatan yang itu kemarin ya Brooklyn itu bukannya di Inggris mbak ya eh Brooklyn itu di New York itu di New York ya oh iya saya gak paham nah ini nih depan kampus ya depan kampus ini lagi mendung kebetulan tapi justru mendungnya bagus jadinya ya ya disini langitnya disini cerah walaupun malam itu kita tidak gelap banget kalau gak ada lampu saking cerahnya langitnya saking cerahnya karena polusi polusi cahaya disini tidak ada polusi udara juga tidak banyak nah barusan saya mau bilang ada yang bapak-bapak bakar sampah gak jadi sampah itu pasti dibuang di sesuai tempatnya ya kalau di kita kan ada yang buang di sungai gitu kan ada yang dibuang di kali ada yang dibakar gitu kan oh gak ada ya jadi gak ada polusi ya oke nice gitu makanya saya lihat Islam ada disini itu objektif kelihatan ya lingkungannya dijaga sekali kalau ini di Zion National Park Zion National Park itu termasuk National Park di Amerika sama kayak Grand Canyon Grand Canyon ya ini di Zion waktu saya sebelum ke Texas itu acara IMSA itu saya sempat diundang ini konjen di di Texas ini dalam momen apa beliau ikut IMSA juga annual event jadi beliau ikut terus kita jemuh dan diundang makan makan malam di rumahnya sama konjen beliau kebetulan sangat-sangat religius sekali jadi waktu diundang ke sana sangat religius sekali sampai di kolam renang itu ada tulisan sebenarnya dia juga bilang ini boleh gak ya di ayat Al-Quran di dalam kolam renang itu jadi karena pernah ada insiden kematian di kolam renang itu tenggelam sebelum dia menempati rumah itu rumah dinasnya itu jadi orang ditulis ayat Al-Quran kalau gak salah yang tentang Nabi Nuh ya jangan-jangan dia alumni dari fakultas agama islam berarti the next congen bisa jadi Ida di sana itu ada patung itu patung apa itu Ida ini Harvard maksudnya ini di kampus Harvard Yes betul ini di Boston jadi ini patung ikoniknya di Boston di Boston University di Boston kota Boston pendirinya John Harvard jadi ada mitosnya kalau kita pegang kakinya dia ini ini terus dia gerak gerak gitu nanti kita akan ya mereka bilangnya karena Harvard itu kan yang sangat di banggakan oleh Amerika ya universitas jadi ada mitosnya kalau pegang kakinya nanti bisa pinter kayak Harvard tapi ini saya gak tahu benar atau enggak Harvard itu sebenarnya kayak dia itu sekolah keagamaan ya mulanya kayak pesantren gitu enggak sih kemudian dia berkembang jadi lembaga pendidikan yang maju di situ sehingga ada cerita ini pernah ada cerita gak tahu benar atau enggak ada orang Indonesia mau belajar seribanding belajar di Harvard terus orang Harvard bilang ngapain jauh-jauh katanya itu di Indonesia tuh udah udah bagus ada lembaga pendidikan yang luar biasa yang holistik pendidikan namanya pesantren nah itu karena itu pendidikan basisnya nah Harvard juga denger-dengernya juga kayak gitu enggak sih sampai dia bisa maju kayak gitu nah itu enggak tahu benar atau kalau baca secara langsung tentang itu belum pernah tapi secara sejarah kebetulan kan saya ambil Islam and politics di kelas terus kita karena sekolahnya juga historical studies jadi ada history memang universitas yang ada di Amerika menurut saya awal awal itu memang mengadopsi tradisi yang ada tradisi klasik ya yang ada di timur yang ada di timur karena kan memang kalau dari sejarah universitas pertama itu kan di dunia islam di dunia islam oleh Fatima oleh Fatima siapa itu pendirinya jadi waktu itu memang klasik seperti pesantren seperti pesantren di Indonesia jadi Harvard termasuk yang tua universitas tua jadi kemungkinan itu sangat sangat dekat karena dia termasuk universitas yang yang lama jadi foto ini kamu akhirnya megang siapa tahu jadi pintar beneran kalau ini tidak asing disini ini di Liberty yang di sini apa ya mungkin di pelabuhan kalau ngomongin soal Liberty soal kebebasan itulah yang mungkin saya rasakan disini aman karena mereka punya amandemen yang memang Amerika itu awalnya adalah untuk menerapkan atau mempraktikan agama mereka secara bebas jadi awalnya seperti jadi awalnya fondasinya memang itu makanya ketika muslim atau agama lain mau mempraktikan agamanya disini mereka sangat sangat bebas mereka bahkan dilindungi oleh undang-undang gitu saya saya justru agak berpikir kebas itu tapi menunjukkan identitas keagamaan itu yang sedikit agak riskan saya mikirnya khawatirnya karena sebagai negara barat dan negara yang sangat sekuler sehingga berbawa hal-hal agama itu sangat orang ngapain sih menunjukkan jadi kesannya kayak gitu tapi ternyata justru kebebasan beragama itu dirasakan setiap individu disitu kalau secara individu saya melihatnya mereka itu sangat-sangat menghargai perbedaan terutama dalam hal agama tapi memang ada yang perlu diwaspadai seperti misalnya orang-orang yang pengguna narkoba orang-orang yang alkoholik orang-orang yang bebas menggunakan ganja jadi akal pikiran mereka kadang tidak bisa terkontrol kayaknya perlu minum dulu tak tidak tapi sekali lagi teman-teman yang nonton tayangan ini ini bukan memuja-memuji barat habis-habisan Mbak Hida ini based on experiencesnya Hida selama di sana yang kita coba eksplorasi lebih deep lebih dalam dan juga kita compare dengan Islamic and Indonesian tradition jadi kita melihat tradisi ternyata di situ juga berusaha untuk objektif ternyata gambarannya seperti itu tapi sekali lagi ini bukan memuja memuji barat habis-habisan tapi ini pengalaman hampir satu tahun di sana tapi besok-besok mungkin ada pengalaman lain juga yang berbeda ini ini yang tadi di jembatan di New York ini bukan jembatan janti ya ini di New York ya oke itu ada pelang oh ya lanjut sebenarnya kalau ke ikon-ikon yang seperti ini itu saya nggak lama sih cuma sebentar aja menunjungin kebetulan ada mahasiswa di New York juga yang dari beasiswa yang sama jadi kita datang ke sana silaturahmi terus ya ngobrol soal Indonesia segala macam karena kebanyakannya mahasiswa yang ada di sini di US tujuan utama mereka adalah belajar untuk kembali belajar untuk kembali jadi kadang-kadang kita itu memang perlu membandingkan bukan berarti memuja-muja negara tempat kita studi justru untuk mengambil hal-hal yang penting yang perlu kemudian bagaimana nih kalau di Indonesia konteksnya ya artian compare yang dilakukan itu bukan mencari yang oh ini jeleknya atau sisi jelek atau sisi baiknya tapi mencoba berkontribusi nanti untuk di Indonesia atau memberikan perspektif baru ya yang yang dibawa oleh diaspora orang Indonesia dimanapun di luar kegiri gitu ya oke kalau tidak bersangkutan dengan Indonesia mereka enggak enggak kurang antusias misalnya dialog segala macam dialog akademik tidak ada sangkutan dengan Indonesia itu kurang oke oke nah mungkin ada satu dua foto lagi oh ini nih ini khas dari negara-negara di Amerika ini ya pelangnya kan gede-gede itu ya seperti di film-film ya welcome to Arizona ini udah perbatasan gitu ya maksudnya ya jadi ini perbatasan antara Utah dengan Arizona Utah itu satu antara Arizona dengan Utah nah disini ada tulisan Grand Canyon State jadi memang Arizona itu terkenal dengan Grand Canyon jadi kalau ada yang dengar Grand Canyon ya itu ada di Arizona dan itu tempat di tempat saya belajar disitu ini salah satunya Horseshoe Bend ini tempat wisata yang ada river mirip dengan sematu kuda makanya bilang Horseshoe Bend oh Horseshoe Bend U-nya itu U itu ya ya jadi dari atas sebenarnya Kali Code juga gak kalah keren ya yang ada di Jawa yang seperti ini juga ini sebenarnya kalau di Indonesia itu kita punya banyak sekali gitu masalahnya kita gak preserve jadi kurang cuma disana di dalam ya kalau ini mungkin beberapa ketemu dengan kresek-kresek nyangkut kali ya kalaupun disana ada mungkin tidak selama ya tapi sekali lagi teman-teman ini bukan menyelekan tapi artinya dimanapun kita berada alam raya yang tersebar harus kita jaga artinya ini mirip kalau di Indonesia mungkin agak-agak biasa aja ya tapi disitu udah jadi National Park baik Ida ini ternyata kita dari tadi tidak terasa awalnya kita kemarin udah janjin ya paling 10 menit aja lah 10 menit ternyata udah satu jam ini ya ternyata ngobrol dengan Ida dengan pengalamannya di luar negeri saya pribadi itu pun sangat tertarik adik-adik mahasiswanya Ida adik tingkat dan siapapun juga sangat tertarik untuk merasakan vibes berada jadi menjadi masyarakat dunia masyarakat dunia itu berarti dia harus memang sesekali keluar dari dari Jogja atau dari Indonesia untuk merasakan banyak pengalaman terutama tadi kita juga sudah ngobrol pengalaman dia Culture Stock dan juga Ramadan di sana nah saya gak tau ini apakah Ida nanti lebaran di sana lebaran di situ ya kayaknya lebaran di sini lebaran di situ ya ya mudah-mudahan nanti ada banyak kemudahan dan kita tunggu nanti kabar-kabar berikutnya nah siapa tau nanti ada kesempatan juga kita buat podcast yang lainnya tentang beberapa perkembangan yang lainnya barangkali juga tentang khusus spesial tentang makanan misalnya atau tentang tentang wisata nah itu nanti bisa kita kita janjian lagi dengan Ida yang super sibuk ini ya sekali lagi terima kasih Ida oh iya terakhir terakhir mungkin closing statement kamu buat adik-adik mahasiswa yang punya mimpi besar untuk menjadi bagian dari apa ya masyarakat dunia atau mau melanjutkan studi di di Amerika dan di luar negeri apa ya benarnya satu satu saja sih terus terus belajar dan ini Ida sebentar di ini share screennya ditentu dulu oke biasa biar biar nanti dipotong bagian closing statement gak ada juga oke gimana closing statementnya buat adik-adik mahasiswa yang punya mimpi besar untuk studi di luar negeri kalau pesan closing statement dari saya untuk adik-adik yang ada di Indonesia terutama di FAI WAD terus terus belajar dan fokus dengan apa yang sekarang sedang dijalani jadi maksimalkan itu maksimalkan apa yang ada jangan jangan suka mengeluh kalau kalau suka mengeluh apapun bisa jadi keluhan tapi kalau kita mau terus berusaha insya Allah pasti akan ada jalannya entah dari manapun itu pasti akan ada dan luruskan niat untuk belajar jadi nanti bisa belajar dimana saja itu sama mau di Indonesia di Amerika di Eropa dimana pun yang terpenting adalah niatnya dan kesungguhan yang sedang oke ini closing statement yang tercetar selama Ramadan ini jadi wah ini keren sekali terima kasih Mbak Hida sudah membersamai kita semua dan khususnya saya saya juga mengikuti perkembangannya Hida dari awal studi sampai ke Arizona sangat-sangat membanggakan saya jadi menjadi inspirasi bagi semuanya termasuk dosen-dosen itu juga bangga sesekali ngobrol terutama Bu Yusro Bu Fitri Mbak Fitri Bu Pak Dekat Pak Ren Ust. Nurholis jadi sangat membanggakan jadi tapi satu poin tadi yang disampaikan Hida kalau apapun itu kalau kita punya keinginan seribu alasan untuk menolak pasti ada banyak alasan untuk menolak itu tapi kalau sudah berusaha dekat kuat maka apapun rintangannya pasti akan dilalui nah ini teman-teman adik-adik khususnya yang dari FIWD atau calon masa baru nah ini contoh terbaik dari Mbak Ida yang sudah berhasil sampai di sana itu saja Mbak Ida terima kasih atas waktu kalau di sini masih puasa di sana sudah malam ya tengah malam ya sampai jumpa di lain waktu bye terima kasih is that terima kasih selamat menikmati selamat menikmati